Dari Muko-Muko, perjalanan saya lanjutkan menuju Provinsi Sumatera Barat. Akhirnya kita tiba di Bandara Muko-Muko. Berat amat bebas. Kencang-kencangnya. Oke, jadi sekarang saya sudah tiba di Lunang dan sudah disambut oleh Trovian, taker asal Lunang. Jadi memang ini sudah menunggu untuk menjemput di daerah Lunang. Pasukan ini. Kita sudah mencintai. Kita sudah mencintai. Lutrata. Jakarta. Tantaka. Berat. Sampai jumpa. Jumala. Luangala. Kehantaran. Kehantaran. kuat 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 asli jadi sekarang sudah tiba di lonang dan sudah disambut sama ini kalau udah panas apalagi kalau malam jalur malam dua kali lipat itu ngikut apanya asfalnya makanya kan panasnya itu kan jam berapa itu ya jam 2 anap orang itu kan bintang pun ketahun sawit semua kan di tengah-tengah sawit itu tiba-tiba wah ini paku nih udah mau bongkar sendiri kan cuman itu kan masih tubeless ban luarnya jadi keras akhirnya nyari-nyari-nyari temu tambah ban pas dibongkar belah meledak katanya kanan kanan selamat menikmati jalan kecil kau memang kerjain kau ya udah tau motor ini lebar sepanjang perjalanan menuju Taman Nasional Kerinci Sebelat saya ditemani hujan yang sangat teras dan juga jalanan yang cukup licin jadi sekarang sudah ada di perbatasan antara Sumbatra Barat dan juga Provinsi Jambi ini adalah warung terakhir karena setelah ini kurang lebih selama 24 km ya sempir setengah jam atau sejam itu gak ada lagi yang namanya warung jadi ya ini satu-satunya warung terakhir jadi udah stok minuman sama kopi buat di jalan tapi kayaknya bakal gas terus sih karena setelah ini hutan terus jalannya oke kita lanjut lagi saya kembali berkendara seorang diri di Taman Nasional Kerinci Sebelat selama kurang lebih hampir satu jam selamat menikmati selamat menikmati jadi kita baru saja melintas di Taman Nasional Kerinci Sebelat dan tadi di dalam lumayan cukup hujan sekarang sudah tiba di puncak disana kota sungai penuh sudah terlihat jadi ya mungkin kurang lebih sekitar setengah jam lagi kita sudah bisa tiba di kota sungai penuh dan nanti rencananya mau istirahat disana lumayan tadi hujan benar-benar berkendara sendiri di tengah hutan utuhnya tadi pas sudah jalan lama ketemu dengan rombongan truk BBM ada tiga mobil jadi yaudah ngekor aja di akhir-akhir jalan tadi kita mau lanjut lagi perjalanan ke sungai penuh yuk jadi lima menit lagi saya sudah tiba di sungai penuh selamat pagi di kota sungai penuh nah hari ini kita mau jalan kemarin saya isi rahat di rumahnya mas dayat di daerah kota sungai penuh jadi sekarang saya akan lanjutkan perjalanan menuju kota padang tapi sebelum itu saya akan main dulu ke danam kerinci nah kebetulan mas dayat ini mau ke pekan baru dan padang juga tapi kayaknya kita berpisah di jalan depan jadi mari kita mulai perjalanan yuk Bismillahirrahmanirrahim bapak tau jadi kemana lurus iya abang lurus aja sebelum saya melanjutkan perjalanan ke kota padang saya terlebih dahulu mampir ke danam kerinci untuk melihat keindahan alam di danam kerinci selamat menikmati jadi ini adalah tempat dimana dulu dan mas pahmi bikin gambar ya mengambil gambar lewat drone nah sayangnya karena gue hari sekarang gak ada drone jadi videonya kita ambil dari bawah dulu oke jadi karena ini udah setengah 11 dan takutnya nyampe ke padang kemalaman jadi ya kita lanjut dulu perjalanan untuk hari ini dan di depan semoga di daerah kayu aro gunung kerinci nya terlihat jadi kita bisa berfoto disana jadi kita bisa berfoto disana sampai ketemu lagi oke bro jadi gimana nih bro ini siap bro ini siap bro ini siap bro ini siap setelah puas berkendara di sekitar Dona Kerinci saya pun kembali menunjukkan perjalanan menuju kota padang terus kamu lanjut ya siap siap nanti nanti kalau mau ncd lagi kabarin lah kabarin thank you bang sampai bertemu lagi oke bisa disini kita bisa disini bisa disini bisa yuk yuk bang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah selamat menikmati selamat menikmati berkendara di tengah perkeburan teh kayu araw kerinci mengingatkan saya dengan perjalanan Sumatera Jawa pada tahun 2019 lalu selamat menikmati